Intro Warga sekitar Jalan Pantur Rajuana geluhkan bau pusuk yang bersumber dari limbah di pabrik pengolah ikan. Mengambil langkah dari geluhan masyarakat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kepupatan Pati memberikan pembinaan kepada pabrik pengolah ikan tersebut. Purwati Kepala DLH Pati mengatakan diantara beberapa pabrik pembinaan diprioritaskan kepada dua pabrik pengolah ikan yang paling banyak diadukan masyarakat, yaitu Bumi Indo dan Indocitra. Pembinaan dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel limbah untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium di tingkat provinsi. Purwati mengaku penutupan dua pabrik sebenarnya bisa dilakukan, Namun karena persoalan ini berkaitan dengan aset daerah, pemikap pati lebih mengutamakan pembinaan daripada penutupan pabrik. Dari Pati, Mohanwar, Mitrapos melaporkan.